Ya, jalanin dulu aja, kak. Nanti juga balik lagi. Ya, jalanin dulu. Kalau kita melihat, hampir 30% deforestasi, kehilangan hutan di Indonesia, itu berasal dari komunitas. Sudah malangka lagi, tapi naik. Kenapa sih orang-orang itu pada ribut, ibu-ibu khususnya, kenapa pada ribut minyak naik, padahal mereka masih bisa beli baju, beli baju lebaran. Masak air biar mateng. Cakep! Kenapa sih puyeng-puyeng? Gue gak bisa pantun. Ayo dong, Mas Afri. Sorry, gue bukan anak betawi harus semeni. Gue puyeng, game, ini mau goreng, tapi minyak mahal. Sayang, kalau ini gue habisin ribut nih, Mabini. Serius? Kenapa pusing-pusing sih, Kang? Naik sedikit doang aja dipusingin. Anjir, lu, Mak. Penghasilan gede, cuy. Gue sama bini gue pas pasan. Ya, gak apa-apalah. Kita kan bisa kontribusi, bantu pemerintah gitu loh. Kenapa dipusingin terus sih yang gitu-gitu, kan? Hei, Anda tidak paham. Pake pindah kambut. Gimana kalau menurut lu, Game? Jadi lu masih percaya nih, sama negara bisa mengadakan minyak goreng? Iya, buktinya sekarang ada, kan? Meskipun maik. Tapi mahal. Iya, jalanin dulu aja, Kang. Nanti juga balik lagi. Iya, jalanin dulu. Gini deh, gini deh, gini deh. Ini gue punya temen nih, Om Rio nih. Kita undang aja Om Rio ya, biar lu tercerahkan. Om-Om nih. Om-Om. Lihat aja tampilannya nanti ya. Lihat tampilnya, Kang. Lihat tampilnya, Kang. Siap, Om Rio. Om Rio berkaroke. Permisi, Om. Om Rio masak. Om Rio masak. Gimana? Cukup layak nih, Om-Om? Waduh, ini mah Tuhan elu, Kang. Buka topi, Kak. Hitam, Mas, hitam. Mas, hitam. Gak banget, Kang. Mas, ini mah Mas, Kang. Gue pengen menggil Om gimana? Boleh, tapi kan? Sepitulahan dulu. Kan gak apa-apa gue menggil Om, iya kan? Iya. Boleh, ya? Boleh ya, Om? Sehat, Om? Sehat. Ya, mungkin udah kembali belum? Iya. So, Om Rio? Kenalan dulu ya. Iya. Gimana? Saya... Mas atau Om tadi? Terserah deh, terserah. Terserah ya, tapi kemarin rame banget nih. Jadi, Om Rio dan kawan-kawannya itu dipanggil Green Pirate. Ya, tau gak lu? Tau gak lu Green Pirate? GP, GP. Iya, tapi tau gak ceritanya? Gimana tuh, coba ceritain dulu dong? Nah, coba gimana dong? Kenapa kemarin dipanggil Green Pirate ya? Bingung juga sebenarnya. Karena netizen Indonesia itu suka... Suka ngecap-pecap kan lah ya? Bener, bener. Cuma, mungkin karena Green Peace gitu kan? Green Peace memang dari awal dia organisasi yang anti perang. Jadi, makanya ada Green Peace. Tapi kemudian mereka pake Green Pirate. Karena di seolah-olah... Tapi Green Peace itu kalau di bahasa Indonesia ini jadi apa sih? Tau gak? Green Peace? Ini jauh damai. Jauh daun kali. Jauh damai. Jauh damai. Jauh damai. Kan tadi prinsipnya adalah anti perang. Kalian yang pake topi juga GP juga. Green Father. GF itu. Green Fix juga. Green Fix. Ya, terus gimana Om? Kemarin itu ceritanya kenapa disebut Green Pirate? Ya, itu. Karena tadi kita melihat bahwa perang di Ukraina itu juga ada masalah soal minyak juga. Nah, karena kami menganggap bahwa dengan menjual minyak dari Rusia itu, itu akan memperparah perang atau invasi Rusia ke Ukraina. Jadi untuk menyetop Green Peace sebagai organisasi kampanye, itu coba kalau bahasa kita sebenarnya kan bukan membajak ya. Tapi kita, biasanya kita menyampaikan pesan dan kebetulan itu ada kapal Pertamina. Punya ada tulisan Pertamina, tapi bukan juga dibawa ke sini. Oke. Jadi kita hadang, kita sampaikan pesan untuk tidak, apa ya, kita sebut sebagai Full North World gitu. Jadi tidak, apa, membakar atau menumbuhkan perang gitu ya, gara-gara perdagangan minyak dari Rusia itu. Nah, itu kemudian dibilanglah kita pembajak. Padahal kita hanya menyampaikan pesan, damai, supaya, apa, perdamaian di dunia ini terbunut gitu ya. Nah, ini kan ngomongin perang Rusia-Ukraine nih ya Bang ya. Berarti imbas dari perang Rusia dan Ukraine itu menurut gue kenapa minyak di Indonesia itu naik. Nggak usah nyala-nyalain presiden mulu lah. Kenapa sedikit-dikit nyala-nyalain presiden? Hei, ini teman-teman diem aja nih. Ura, takut kan? Coba, make sense dong? Gimana, Om? Ada pengaruhnya juga sebenarnya, karena, apa, minyak, karena sebenarnya kan rentetan gitu ya. Dari pandemi gitu, pandemi, kemudian juga ada perang di Rusia, infansi Rusia ke Ukraina, itu juga, apa ya, menghantam sebenarnya perekonomian global gitu. Nah, sementara, apa, artinya kan negara ini karena perekonomian, apa, goyah gitu ya. Nah, apa pengaruhnya dengan minyak sawit juga gitu ya. Nah, kebutuhan itu meningkat, sementara, kebutuhan terhadap pangan, termasuk minyak gitu ya, itu meningkat, gobbla. Jadi, harga CPO juga naik. Sementara, semasa pandemi itu, produksi CPO di, misalnya Indonesia dan Malaysia ya, penghasil CPO besar itu menurun juga. Termasuk pengangkutan gitu ya, karena pengaruh itu. Itu mendorong naiknya harga di global pasar. Nah, kalau cara, ini kan pedagang semua kan, pedagang, jadi dia mikir ya, ini ada kesempatan nih, kita taruh aja, kita ekspor aja semua minyak CPO ke luar negeri, karena harganya meningkat. Meningkat sementara, kebutuhan dasar di kita kan, minyak goreng misalnya ya, itu, apa, bukan, kalau dalam bahasa dagang kan, gak ada untungnya nih, kita jual ke, yang punya harga yang tinggi gitu. Jadinya, minyak goreng jadi, hilang kuota untuk minyak goreng, gak dikasih sama eksportir-eksportir dari CPO sel perusahaan ini gitu. Artinya pengaruhnya ada, tapi itu juga tergantung dari tata kelola, serta kira-kira tabiat-tabiat para pedagang, sodagar-sodagar, dan juga kemudian, sebenarnya kan pemerintah sih bisa mencegah ya, harusnya ya. Itu gimana sih om? Ya itu, makanya kan, ini bicara soal sistem ekonomi kita juga gitu ya, dan kita memang maunya, kita sebenarnya punya sumber daya, tadi kita penghasil CPO terbesar dunia, kita paling besar, apa namanya, kebun sawit di dunia ya, Tapi kemudian kebutuhan pokok aja ini gak di, gak di, di, apa, diatur regulasinya gitu. Jadi diserahkan semua ke mekanisme pasar. Oke. Nah, pemerintah juga mau, apa, ngambil pajak aja gitu, karena disitu ada yang namanya BPDKS. Jadi ada pemotongan setiap pajak eksport itu, pemerintah dapat potongan melalui BPDKS, tapi itu diberikan juga ke, tadi, pedagang-pedagang itu. Jadi, itu yang bikin hancur, dia hanya mengatur regulasi, tapi dia tidak mengontrol, apa namanya, produksinya gitu. Dan dia juga pikirannya dagang, kalau ini harga naik, saya jual, 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 jual. Kalau gak ada cuan mah, gak dilakuin ya. Makanya ini, gak ada yang lirat ya. Mau pake yang ini sayang. Gimana dong? Hilang dari pasaran gitu. Nah, tapi, gue gak, gak tau nih ya. Gem ada, ini gak, ada cerita gak? Kalau gue ada sih. Kan gini nih, waktu jaman gue masih kecil. Udah lama banget dong ya. Yes. Waktu gue kecil tuh ya, dulu. Asli imbes, asli imbes. Gak lah. Apa tuh? Jangan ages, oke? Oke. Jadi, waktu gue kecil dulu, justru yang banyak beredar di pasar itu adalah minyak kelapa loh. Tapi, makin kesini, makin kesini, makin kesini, itu berganti menjadi minyak sawit. Dan itu seiring dengan semakin luasnya perkebunan sawit di Indonesia. Ada ini gak om, catatan om? Biar gimau paham nih. Lagi-lagi kan, kalau dulu, ya nenek saya gitu ya. Kan, kalau bukan hanya buat goreng gitu. Kalau buat rambut gitu, dari minyak kelapa. Karena memang, apa, kelapa itu memang tumbuh di tropis gitu ya. Dan di pesir pantai dan Indonesia juga garis pantainya panjang banget ya. Kalau sawit ini kita tuh dari Afrika, kemudian dibawa kesini. Nah, tapi seiring dengan, karena ini kan soal apa ya, tadi, apa, pasar komoditas gitu. Nah, ketika ada permintaan bayar diesel juga di pasar Eropa, dan kemudian Indonesia menangkap peluang ini gitu. Bangunlah sebenarnya minyak, apa, kebun-kebun sawit di Indonesia. Sehingga kemudian yang tadi minyak kelapa itu, itu hilang. Karena kan minyak kelapa sebenarnya kan itu basisnya itu dulu ya. Misalnya, banyak nih orang-orang Sulawesi gitu. Itu yang bisa jadi kaya gitu. Karena dia punya bisnis kopra gitu. Masuk bikin minyak goreng. Tapi, karena ini lebih besar gitu, ekspornya lebih banyak, permintaannya lebih banyak. Dan turunan dari minyak sawit ini banyak juga. Masuk biodiesel. Masuk biodiesel. Apa namanya? Pangan. Jadi, hampir semua itu bisa jadi kosmetik juga. Ini pakai kosmetik ya? Pakai dong. Ya, ini pakai minyak sawit juga. Pakai minyak sawit juga. Saya mikir untuk kepentingan rakyat. Kan ini kalau bahas Om Yogi ini, apa? Oligarki ya. Jadi, mereka dari mereka. Untuk mereka. Dan untuk kekenjangan mereka gitu ya. Untuk kekenjangan mereka. Jadi ini ya? Oligarki? Oligarki ya. Ini oligarki. Ada catan nggak oligarki di Cabo-Cawit ini? Oh, jelas. Karena misalnya kalau pemain-pemain bisnis di sini gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar itu kan memang juga dipelihara sejak zaman suatu. Misalnya saling klub. Ini produk kapan ya? Ini salah satu ini. Itu oligarki gede nggak? Gede. Dia pemain-pemain besar juga. Hei, hati-hati hei. Enggak, ini ada tulisannya. Kok emang produksi Wilmar? Hei, hei. Kalau kami menyebut dia sebagai trader. Pedagang. Oh, pedagang. Bukan produsen ya? Bukan produsen. Karena dari hulu sampai hilir, ini dikuasai yang sama. Sama perusahaan ini. Dia holding company berarti? Iya, besar sekali dia. Jadi, kalau yang lain kan hanya punya kebun. Artinya dia punya kebun, dia punya ini. Pokoknya sampai produksinya. Yang luasai. Memang jadi dia pedagang. Sampai kebunan kali ya? Wah, kok tukang gorengan mah. Kecil buat dia. Iya. Jadi... Yang ketangka kemarin juga bukan? Ya itu. Oh, iya dong. Komisarnya saya ketangka. Itu kan yang kemarin. Akhirnya ini, Gen. Gue baca berita. Tadilah baru baca berita. Itu kan sudah ada pejabat di Kementerian Perdagangan ya? Iya. Yang kemudian... Dia sudah ditetapkan jadi tersangka belum sih? Kenapa-kenapa? Ada yang tahu nggak? Udah. Udah? Yang makam jaksa gue nggak? Iya. Dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Sudah ditahan. Iya, sudah ditahan. Pakai rumpi kayaknya. Tapi rumpinya nggak kuning ya? Apa merah? Orang ya? Kulit-kulit? Enggak lah, itu mah koboy. Tapi, itu kasusnya gimana sih? Kalau bisa diceritain. Ini biar game up. Ini nggak bukti lah. Ngegel game up. Mau diceritain nggak? Nih, gini. Saya masih bingung. Kenapa kemarin sampai ada demo bikin macet. Bikin ganggu urusan orang lah. Soal kelangkaan dan kenaikan minyak goreng. Kenapa sih masih harus yang disalahin itu pemerintah doang? Nah, biar tahu. Makanya ini ceritain nih. Kasus korupsinya. Coba mode denger, saya. Dengar ya. Jadi, apa ya. Peran pemerintah sama pengusaha. Kalau melihat, apa namanya. Jadinya sebut sebagai kartel. Karena ada yang namanya untuk mengumpulkan dana-dana CPO gitu. Dibentuklah yang namanya BPDKS. Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Jadi, setiap ekspor itu dipunggu tuh. Nah, tapi di dalam BPDKS itu ada di situ yang kemudian seharusnya itu digunakan untuk pengelolaan gitu ya. Dan di kembalikan kepada para pelaku bisnis sawit. Tapi kemudian di situ yang menjadi peluang gitu ya. Tempat bertemu, tempat bertegurisasi. Sehingga kemudian tadi dia berimbas pada praktek-praktek. Apa namanya. Tadi, kroni ya. Dan kemudian kepentingannya di situ. Maksudnya gini. Jadi, mereka bertemu di situ. Nah, karena di situ kan ada duit gitu ya. Dan di situ juga ada diatur subsidi. Nah, pemerintah mengatur yang namanya subsidi biodiesel. Nah, untuk menyerap produksi CPO dalam negeri. Itu kemudian dibikinlah program biodiesel. Program biodiesel itu yang lagi-lagi kemudian yang mendapatkan subsidi dari situ gitu ya. Dari pengumpulan dana BPDKS. Dijadikanlah itu subsidi gitu. Kumpulkan dan kemudian dikembalikan lagi ke para perusahaan-perusahaan itu gitu. Misalnya tahun 2016 sampai 2019 gitu ya. Sekitar 136 triliun gitu yang terkumpul. Nah, di situ ada perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Yang kemudian mereka bisa mengintervensi. Termasuk mengatur kuota. Nah, kasus yang apa namanya? Menimpa. Kasus yang ketangkep ini. Itu akan berhubungan juga. Karena kan pemerintah gini. Pemerintah mengatur regulasinya aja gitu. Jadi, untuk memastikan harga, sorry, untuk memastikan kuota minyak sawit, minyak goreng itu ada di Indonesia gitu ya. Supaya nggak dijual semua gitu ya. Karena harga di luar, dibikinlah kuota. Ada namanya DMO ya. Domestic Market Obligation gitu. Jadi, diaturlah harga, head gitu. Ada juga diatur untuk kuota. Jadi, dibuatlah 20 persen ini untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi kemudian disitulah terjadi negosiasi gitu. Nah, dan itu diatur karena kebijakan itu ya. Kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri. Eh, ko, sorry. Kementerian Perdagangan itu. Itu kecenderungannya diatur gitu sama para korporasi itu. DMO tadi yang dimainkan sama head ya. Iya, sama head. Jadi, ada urusan kuota, ada urusan harga. Kalau begitu bisa dibilang bahwa pemenuhan kebutuhan di dalam negerinya, kira-kira kuota untuk dolar-negerinya bisa dibilang gitu nggak? Habis karena diorientasikan untuk keluar. Iya, karena kan gini. Kalau, apa, saya pedagang gitu ya. Mending saya jual semuanya kan. Ngapain ke ini. Tapi pemerintah kemudian mengatur tadi. 20 persen dong. Harusnya diatur di, untuk kuota pemenuhan minyak goreng gitu. Dan diatur juga harganya. Oke. Tapi kemudian ada negosiasi gitu di situ. Jadi misalnya ketika ditentukan kuota itu, kemudian harga-harga, apa, sorry. Minyak goreng semuanya hilang kan di pasaran gitu. Langka tuh. Langka. Karena mereka kan yang menguasai para pedagang-pedagang ini, mereka tahan lah gitu ya. Ketika dikeluarkan, apa namanya, kebijakan, mereka minta, nggak boleh dong pakai head. Dirubahlah head itu kan. Harga eceran terendah gitu. Jadi naik gitu. Oke. Tapi pemerintah, gimana dong untuk kebutuhan itu? Karena kemampuan, daya beli. Masyarakat kan juga berbeda gitu ya. Kalau orang yang tadi yang, yang kita-kita yang agak susah beli gitu kan. Kalau orang kaya sih. Ya kalau saya sih gampang ya. Iyalah, berapa sih gampang? Tapi kelihatan betul ya, kelihatan betul. Bagaimana mereka mengontrol gitu dan mengatur kebijakan pemerintah. Karena kan mereka pegang nih barang nih. Nah tadi pas dia diatur 20 persen, mereka pikir, wah ini kita tahan aja lah. Mending kita jual keluar kan. Tapi dipaksalah gitu. Karena minyak goreng ini merupakan salah satu bahan pokok kan sebenarnya. Karena dia bahan pokok, maka bisa dibilang bahwa ini adalah satu komoditas yang merupakan kebutuhan ajat hidup orang banyak. Sehingga kalau misalnya pemerintah ngaturnya kayak gitu tuh, tawar-menawar mengakibatkan harga juga menjadi tinggi, itu kuota, pengaturan kuota tawar-menawar, sehingga kemudian kuota di luar-luar dunia jadi sangat terbatas, itulah yang kemudian kemarin terjadi. Sehingga minyak goreng, wah kak, gitu nggak? Betul, ada yang, bahkan ada yang meninggalkan. Yang ngantri, apa namanya, minyak goreng di Kalimantan Timur, kalau nggak salah. Sudah yang meninggal ya? Ada yang meninggal. Jadi dia memang sudah memakan korban juga. Jadi kebayang lah ya, gara-gara minyak goreng langka, orang ngantri, terus kemudian sampai ada yang meninggal, kemudian reaksi beberapa elit-elit negara ini juga kayak gitu ya, kayak kurang peka gitu ya, reaksinya. Iya, masa kita disuruh rebus, disuruh rebus, rebus. Kayak rebus, Tom. Hah? Kayak rebus ada, kayak? Gak nyak, ini nggak kriuk-kriuk kalau pek rebus, gimana mau pek rebus? Gue kirim deh, mau pek rebus, mau pek ginian, game? Itu dong. Berarti goreng. Gak ada lagi dong, misalnya kalau ini tuh, apa, tahu bulat, digoreng dadanya. Direbus dadanya. Oh dadi nggak ada, oh dadi nggak ada, cakwe nggak ada. Gimana lagi? Jadi pemerintah seharusnya bisa nih, natasin kelangkaan dan kenaikan kemarin. Jadi memang semua tuh tanggung jawab pemerintah, soal kayak gitu. Seharusnya kan, misalnya gini, pemerintah ada punya yang namanya, misalnya, kalau kontrol pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan BUMM negara ya, dia kan punya yang namanya PTPN, yang direktur ininya mantan, ini kayaknya. Kenapa? Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan BUMM, itu aja diambil dari perusahaan-perusahaan sawit misalnya ya, untuk memenuhi ya pasar dalam negeri, kalau kemudian dia mau mengaturkan. Kalau karena ke pasar, ya selalu begitu dia. Pasar kan dia pikir, mana yang paling meuntungkan. Sehingga posisi tawarnya pemerintah nggak ada gitu. Dia cuma ngatur tadi, yang kayak tadi itu, dia mau ngatur regulasi, tapi produksinya di para pengusahaan nakal ini kan. Jadi dia punya posisi tawar dan bisa merubah itu. Tapi gue ada ini nih, ada kutipan dari tokoh perempuan idola gue lah. Dia bilang, beliau bilang, beliau tuh kebingungan, kenapa sih orang-orang tuh pada ribut minyak naik. Sekarang kan minyak udah nggak langkah lagi, tapi naik. Kenapa sih orang-orang tuh pada ribut, ibu-ibu khususnya, kenapa pada ribut minyak naik, padahal mereka masih bisa beli baju. Beli baju lebaran. Kespi banget ya, gue nanya ya. Inisialnya M. Idola saya itu, itu kutipan dari idola saya itu. Beliau ngomong gitu, saya setuju sih, kenapa harus ngerebutin naik yang cuma berapa ribu sih, sedangkan masih bisa beli-beli kebutuhan yang tersier, kayak beli baju. Eh baju bukan kebutuhan yang tersier. Baju lebaran kami, Yogi. Tetap aja, kalau baju mah sandang. Sandang. Bisa sih, ada yang jual kayaknya di Tokopedia itu, jadi baju, tapi apa? Hadiahnya minyak. Batiknya itu minyak. Batiknya itu, merek-merek minyak gitu. Bisa jadi juga. sekalian beli baju, sekalian minyak. Ide menarik tuh ya, batiknya merek-merek minyak. Merek-merek minyak. Apa, apa. Ini ada gambar orangnya gak itu? Pilih nomor lima. Gak ada, gak ada, gak ada. Itu mah pembelian kepaladesa itu mah. Jadi gitu, betul sih, tapi ya, namanya barang naik, maksudnya, kalau diawali dari kebijakan tabi itu, ya dia, masih bisa ditekan seharusnya. Intinya pengen dibilang seperti itu. Masalah naik, masih mampu beli, ya gak apa-apa masih mampu beli. Tapi kalau misalnya, bisa ditekan gitu ya, karena ini merupakan bahan pokok gitu, kenapa tidak gitu. Kan itu kewajiban negaranya di situ. Gitu, Gem. Jadi kalau kesimpulan gue nih, Gem, dari obrolan ini, karena gue tadi lagi debat sama dia, Om. Gini, sawit itu, pertama, dia mengalihkan komoditas, yang dulu minyak kelapa, sekarang sawit. Nah ini diceritain sama Om Ryo, kenapa minyak kelapa bisa beralih ke sawit, ini juga karena kepentingan bisnis. Ada pasar internasional, yang terbuka lebar, terus kemudian dimanfaatkan. Sehingga kemudian apa, beberapa teman-teman yang, dari wilayah-wilayah Sulawesi, yang diceritain dulu, juragan-juragan kopra, teman-teman yang punya ini kopra, juga akhirnya bangkrut kan begitu. Itu satu. Yang kedua, tidak hanya buat minyak goreng, tapi juga kosmetik, terus apa tadi, biodiesel gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi kan juga, lu, lu, kalau ke Sumatra, tahun 80 sama sekarang, Tuh, belum lahir Pak. Lihat kan tuanya. Tapi om Ryo bisa cerita, tahun 80 sama sekarang, landscape Sumatra udah berubah jauh ya omnya? Wah, sudah. Rimba-nya udah habis, sekarang menjadi sawit semua. Sawit semua. Jadi kalau bahasa, apa, ekspansi komoditasnya kan, Sumatra gitu, Lufsan, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan saat ini sudah mengarah ke Papua. Iya. Nah, kalau kita melihat, hampir 30 persen deforestasi, kehilangan hutan di Indonesia, itu berasal dari komunitas sawit. Jadi kita udah kehilangan hutan banyak, kehilangan oksigen, menimbulkan perubahan iklim, iya kan? Udah gitu harganya masih ditekan mahal. Nggak fair lah tuh, Gem. Nggak fair. Gimana? Pakai P atau Pakai F tuh tadi. Ya gitulah. Gimana, Gem? Nah, jadi pemerintah tuh harusnya bisa ya, kontrol semua ini. Gimana ya? Gimana, Gem? Udah jam buka nih? Buka dulu ya, yuk. Belum, belum. Gem, eh. Beduk ini ya, yuk. Dulu, tar dulu. Yaudah, yuk. Beduk, beduk. Buka dulu, kan dulu. Terlalu. Hei. Kabut ya. Terima kasih. Muryo, si Gem udah cabut. Nggak mau beli gorengan. Kita buka lagi aja lah, yuk. Oh iya. Yuk. Ayo, Om. Tapi bukan pake rebusan ini, Mbak Arti. Enggak, udah ada nih. Jadi udah ada, pesan dari Mbak Hani, sisa-sisa ini, sisa minyak goreng. Yaudah, yuk. Yuk kita buka yuk. Kam, dicariin. Sisa minyak gorengan.